Pemirsa sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Nagekeo periode 2024-2029 resmi dilantik. Tiga di antaranya merupakan kadar Partai Perindo yang siap memperjuangkan segala kepentingan masyarakat sesuai dengan visi misi partai. 25 anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 resmi dilantik Senin 9 September 2024. Di antara para legislator baru ini, tiga kader Partai Perindo yakni Mbulang Lukas, Elias Cima, dan Kosmas Lawabago juga mendapatkan amanah dari masyarakat mewakili tiga daerah pemilihan berbeda di Kabupaten Nagekeo. Sebelum menuju tempat pelantikan, ketiganya mengikuti prosesi adat sebagai ucapan syukur di Sekretariat DPD Perindo Nagekeo, kemudian di antar keluarga dan simpatisan menuju tempat pelantikan di Aula Setda Nagekeo. Setelah pengucapan sumpah janji, para kader Partai Perindo menyatakan komitmen untuk tunduk dan taat kepada rakyat, serta harus mampu memperjuangkan segala kepentingan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Perjuangan dan taat kepada rakyat Baik, saya pikir ini alasan rakyat pribadi dan keluarga sungguh terhadap dan ini karena amanat rakyat yang begitu besar, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan. Sebagaimana, karena amanat dan perintahkan akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ya, setelah dilantik dengan sumpah, kita tetap berpegang pada sumpah. Sumpah mengikat kita, sampai sebagai wakil rakyat yang kita bertanggung jawab. Jadi sekedar itu, kita bertanggung jawab dari Tuan-tuan dan kepada Partai Perindo. Kita ada yang sesuatu. Sebab guna alasan Partai Perindo itu harus dianggung jawab. Sebab wakti yang berkembang dan menjadikan komitmen. Pelantikan ini juga menjadi momen penting bagi perkembangan politik di Kabupaten Nagekeo, di mana kehadiran kadar-kadar baru Partai Perindo diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakat. Dari Nagekeo, Tim Ayus melaporkan.